Lihat, kaginya meleleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aliyah ya Nah sekarang aku akan membuat cemilan Bola-bola makroni daging sapi Nah ini bahan-bahannya Ini sekarang kita langsung menumis bawangnya Aku pakai mentega Nah bawang putihnya sama bawang bombaynya sudah aku haluskan Sekarang kita masukkan Ini kita tumis bawang putihnya sama bawang bombaynya sampai harum Menteganya aku pakai 4 sendok Bawang putihnya aku pakai 2 siung Bawang bombaynya setengah Kita cincang halus Nah terus kita tumis seperti ini Nah setelah sudah harum Kita masukkan terigu terlebih dahulu Terigunya kurang lebih 4 sampai 5 Satu Kita aduk 5 sendok Kenapa aku pakai terigunya dimasukin dulu Soalnya biar nggak berasa terigu nanti pas dimakan Nah setelah ini Nah setelah ini kita masukkan Susu cair Susu cairnya 300 ml Kita aduk Lalu setelah ini Lalu setelah ini kita masukkan daging cincang Daging cincangnya Aku pakai 100 gram Daging cincang Kita aduk rata Kita tunggu sampai daging cincangnya matang Lalu aku masukkan makroninya Ini makroninya aku pakai 150 gram yang sudah direbus Aduk rata Aduk rata Lalu masukkan ini bumbu-bumbunya ya Garam setengah sendok teh Kaldu jamur setengah sendok teh Bubuk pala setengah sendok teh Gula setengah sendok teh Dan merica Setengah sendok teh Tapi kalau merica itu selera ya Kalau yang suka pedas Boleh ditambah lagi Nah ini kita aduk rata Jangan lupa dikoreksi rasa Kita aduk-aduk Terus Ini kenapa aku pakai terigu Terigu itu fungsinya untuk merekatkan Nah ini sudah matang Nah kita matikan nanti kompornya Setelah ini Kita gulung-gulung Sekarang kita bulat-bulatkan Ini kita bulat-bulatkannya Selagi masih panas ya Soalnya kalau dingin Dia nggak bisa Nggak menempel Ini aku pakainya Tuh ya Keju leleh Dalamnya aku isi keju leleh Sampai remis-remis begini Kita teruskan ini Sampai adonan Habis Lalu setelah ini Kita siapkan bahan-bahan Untuk menggulungnya Nah ini aku pakai terigu Lalu setelah ini Kita lumuri Terigu Kita gulung-gulung Seperti ini Sambil kita pencet-pencet Kita bikin gula-gula Masukkan ke dalam Sini Telur Satu Setelah itu ini Kita tepung roti Kalau mau lebih tebal Bisa dua kali ya Dua kali pencelupan Sambil kita tekan-tekan Sambil membentuk Bulatan Kita lakukan ini Sampai adonan Selesai Ini udah aku siapkan Minyaknya udah aku panaskan Sekarang siap untuk digoreng Bismillahirrahmanirrahim Ini Dibuti Setelah itu kalau udah kuning kecoklatan baru kita angkat sudah matang siap, kita angkat ini udah matang sekarang kita lihat keginya meleleh kita icipin bismillahirrahmanirrahim ajip banget gurih apanya kalau pakai saus tambah enak tambah nikmat gurih, renyah coba ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati Terima kasih telah menonton!